Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jadi, dalam video kali ini, saya mau ngebahas isi buku kami dengan judul Pengenalan mengolah data menggunakan SPSS, EFUSE, RStudio, JISP, STATA, dan JAMOVI. Nah, dalam video ini, saya mau ngebahas bab 5. Bab 5 itu isinya tentang regresi linier berganda. Jadi, dalam video ini saya coba mempraktekkan bagaimana cara melakukan regresi linier berganda menggunakan EFUSE, SPSS, RStudio, JISP, STATA, JAMOVI. Dan nanti saya perlihatkan bagaimana ringkasan hasil dari semua software tadi. Oke, teman-teman langsung aja kita mulai. Nah, pertama saya perkenalkan data untuk latihannya. Misalkan seorang peneliti bernama Ugi ingin membuat persamaan regresi linier berganda dengan menggunakan variable pengeluaran per bulan. Nah, jadi variable pengeluaran per bulan ini sebagai Y-nya atau yang dipengaruhi. Nama lainnya variable tak bebas. Kemudian variable penghasilan per bulan, jumlah anggota keluarga, dan jumlah kendaraan itu sebagai variable bebas. Nah, jadi dalam hal ini penghasilan per bulan, jumlah anggota keluarga, jumlah kendaraan, itu sebagai variable yang mempengaruhi pengeluaran per bulan. Nah, itu dia. Jadi, di sini variable bebasnya atau variable independennya ada tiga. X1, X2, X3. Sementara variable tak bebasnya atau variable yang dipengaruhi, yakni variable pengeluaran per bulan ada satu. Jadi, di sini kita mau menguji apakah penghasilan per bulan, jumlah anggota keluarga, dan jumlah kendaraan mempengaruhi pengeluaran per bulan. Nah, itu yang akan kita uji. Dengan menggunakan metode statistik regresi linier berganda. Nah, itu dia. Datanya disajikan seperti ini. Jadi, misalkan di sini ada 20 anggota keluarga. Misalkan. Misalkan pada keluarga pertama, ya. Pada keluarga yang ke-1. X1-nya penghasilan per bulannya 8. Misalkan 8 ini maksudnya 8 juta dalam juta. Kemudian jumlah kendaraan di rumahnya ada 5 juta. Dan pengeluaran per bulannya 5,5 juta. Nah, itu cara bacanya. Untuk keluarga kedua, penghasilan per bulannya 8,1 juta. Jumlah anggota keluarganya ada 5 orang. Jumlah kendaraannya ada 6 unit kendaraan. Dan pengeluaran per bulannya 6,5 juta. Dan seterusnya sampai orang ke-20. Kemudian, di sini ya jumlah respondennya yang diteliti ada 20 responden atau 20 keluarga. N-nya 20. Nah, ini diketahui keluarga kedua memiliki penghasilan per bulan 8,1 juta. Ya, benar ya. Kemudian jumlah anggota keluarganya 5. Nah, ya kan? Oke, dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan metode statistik regresi linier berganda, kita bisa membuat persamaan regresi linier berganda. Di mana persamaan tersebut dapat menarangkan hubungan pengeluaran per bulan, terhadap hubungan pengeluaran per bulan, terhadap penghasilan per bulan, jumlah anggota, keluarga, dan jumlah kendaraan. Kita bisa melihat hubungannya gimana. Kemudian dengan menggunakan metode statistik regresi linier berganda, kita dapat menentukan seberapa besar faktor penghasilan per bulan berkontribusi dalam hal naik turunnya pengeluaran per bulan dengan mengontrol pengaruh dari jumlah anggota keluarga dan jumlah kendaraan. Sebenarnya bahasa mudahnya sih kita ingin tahu ya seberapa besar penghasilan per bulan apa ya, seberapa besar penghasilan per bulan mampu mempengaruhi naik turunnya pengeluaran per bulan. Nah, ini juga sama, ini jumlah kendaraan, ini menentukan ya, menentukan faktor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap naik turunnya pengeluaran per bulan. Jadi kita bisa mengetahui dari ketiga X tersebut, faktor mana yang paling memberikan pengaruh paling besar terhadap pengeluaran per bulan. Nah, itu maksudnya. Kemudian dengan menggunakan metode statistik regresi linier berganda, kita itu bisa mengestimasi atau memprediksi pengeluaran per bulan suatu keluarga. Jadi kita coba mau memprediksi pengeluaran per bulan dari suatu keluarga ketika penghasilan per bulannya 5 juta, jumlah anggota keluarganya sebanyak 3 orang, dan jumlah kendaraannya sebanyak 2 kendaraan. Nah, nanti akan kita jawab semuanya. Nah, sekarang kita coba praktek menggunakan E-Fuse terlebih dahulu. Di sini tadi, ini datanya, jumlahnya ada 20 responden, file, new, book file. Jadi kita praktek menggunakan E-Fuse terlebih dahulu. Di sini pilih unstructure, di sini pilih 20 keluarga, 20 baris. Kemudian pilih file, import, pilih import from file. Kita cari datanya, ini, tabel 41. Nah, datanya ini ada X1, X2, X3, Y, pilih finish, pilih no. Nah, kita sudah bisa lihat, datanya sudah berhasil diimport ke dalam E-Fuse. Nah, sekarang kita akan coba melakukan regresi linier berganda. Klik Y-nya, X1, X2, X3, X3, klik kanan, open, pilih equation. Nah, ini kan ada Y. Jadi, yang sebelah kiri ini sebagai variable dependent-nya, Y-nya. Ya, X1, X2, X3, variable independent. C ini konstanta. Pilih, oke. Nah, ini dia hasilnya. Nah, kita coba lakukan interpretasi, ya. Jadi, ini hasil dari, hasil dari E-Fuse, ya. E-Fuse, kita bisa lihat persamaan regresi linier bergandanya, Y sama dengan 0,78495, itu diambil dari nilai koefisiennya, ya. Tambah 0,410, 090, X1, tambah 0,001243, X2, tambah 0,3566, 1, 2, X3, tambah E. Yaitu, apa arti E? E itu error, ya. Artinya, faktor lain yang mempengaruhi Y selain dari X1, X2, X3. Jadi, sebenarnya masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi Y selain daripada X1, X2, X3. Nah, itu dinamakan E. Itu ya. Nah, kita lihat hasil E-Fuse-nya dulu. Sama nggak? 0,41009, 0,0012, apakah sama dengan E-Fuse-nya? Kita lihat tadi E-Fuse-nya. Sama ya, nggak ada beda. Oke. Nah, ini kita langsung coba interpretasi dulu. Nanti kita praktekan dengan SPSS. Nah, ini dia. Jadi, ini persamaan regresinya. Ya, jadi bisa kita tulis. Ini simbol topi ini, ini simbol persamaan regresi. Seperti ini dia. Jadi, sebenarnya tulisannya seperti ini. Jadi, saya ralat ya. Saya ralat. Jadi, ini saya buat. Di sini Y. Tapi, Y-nya ini Y topi ya. Y topi. Karena ini ada topinya. Seperti itu dia. Nah, ini dia. Nah, gimana cara menginterpretasinya? Kita bisa lihat ya. Di sini, nilai koefisien regresi untuk variable penghasilan adalah 0,410090. Ini dia. Ya. Jadi, kita bisa lihat dari ini namanya persamaan regresi linear berganda. Dari persamaan regresi linear berganda di atas. Ya, kita coba. Satu, diketahui nilai koefisien regresi dari X1. X1-nya itu apa? X1-nya kan X1-nya penghasilan per bulan ya. Penghasilan per bulan. Berapa nilai koefisien regresi dari X1 nilainya itu? 0,410090. Nah, apa artinya nilai ini dapat diartikan ketika penghasilan per bulan meningkat. Nah, meningkat sebesar Rp1 juta rupiah. Satu juta. Ya, sebesar satu juta. Maka, secara rata-rata pengeluarannya akan meningkat juga. Akan meningkat sebesar jadi satu juta. Satu juta dikali 0,410090. Sebesar Rp410.000. Nah, Rp410.090. Nah, itu dia. Jadi, gitu cara bacanya. Jadi, kita bisa mengartikan di sini kan kita tahu nilai koefisien regresi dari X1-nya 0,410090. Nah, artinya ketika penghasilan per bulan meningkat sebesar Rp1 juta maka secara rata-rata pengeluarannya akan meningkat sebesar Rp410.090. Nah, gitu cara artinya. Atau interpretasi yang lain juga ada cara mengartikannya. cara mengartikan gini jika penghasilan per bulan meningkat maka secara rata-rata pengeluaran per bulannya juga meningkat. Nah, bisa juga diartikan seperti itu. Nah, seperti itu bisa juga diartikan ya. Seperti itu dia. Atau terbaliknya jika penghasilan per bulannya menurun maka secara rata-rata pengeluaran per bulannya juga menurun. Nah, jadi dia searah. Jadi, dengan kata lain dengan kata lain penghasilan per bulan berpengaruh positif terhadap pengeluaran per bulan. Nah, itu dia. Jadi, berpengaruh positif itu dia kalau yang satu naik X-nya Y-nya juga naik. Nah, dia searah. Kalau yang X-nya turun Y-nya juga turun. Nah, positif itu namanya berpengaruh positif desar. Paham ya? Di sini ya. Insya Allah paham. Sekarang yang kedua. Nilai koefisien diketahui nilai koefisien regresi dari X-2 nilainya adalah 0,00 0,00 1,2 4,3 artinya kita bisa lihat di sini bawahnya artinya ketika ketika jumlah anak bertambah satu anak jadi kalau dalam satu keluarga jumlah anak ternyata anaknya nambah satu ketika jumlah anaknya bertambah satu maka secara rata-rata pengeluarannya pengeluaran perbulannya akan meningkat sebesar berapa? Sebesar 0,00 1,243 dikali sejuta sebesar ini dia 1,243 sebesar 1,243 rupiah nah itu cara bacanya artikan gak mungkin lah masa nambah satu anak pengeluarannya cuman meningkat seribu kan gak mungkin ya namanya data lah seperti itu dia tapi kadang kalau maknanya gak nyambung gak apa-apa kita bisa mengartikannya seperti ini dengan kata lain ketika ketika jumlah anak semakin banyak maka pengeluarannya juga semakin meningkat nah gitu aja bahasanya lebih enak nah sekarang jumlah kendaraan nah yang ketiga diketahui nilai koefisien regresi dari X3 atau jumlah kendaraan adalah 0,356612 artinya apa? artinya ketika jumlah kendaraannya bertambah satu unit maka secara rata-rata pengeluarannya akan meningkat sebesar berapa 1 dikali 0,1 juta ya 1 juta ya 1 juta dikali ya 1 juta dikali 0,356612 jadi jadi kalau jumlah kendaraannya bertambah 1 unit kendaraan maka pengeluaran per bulannya akan meningkat sebesar akan bertambah 356.612 tapi saya lebih suka cara mengerti seperti ini ketika jumlah kendaraan semakin banyak semakin banyak maka jumlah pengeluaran per bulan juga semakin meningkat nah saya lebih suka bahasanya seperti ini lebih enak atau dengan kata lain dengan kata lain jumlah kendaraan berpengaruh positif terhadap eh berpengaruh positif terhadap pengeluaran per bulan nah itu dia jumlah kendaraan berpengaruh positif berpengaruh positif itu dia searah ketika jumlah kendaraannya semakin banyak pengeluaran per bulannya juga semakin meningkat nah itu paham ya cara mengartikan cara membaca ini namanya koefisien regresi kalau konstanta enggak perlu karena maknanya pada maknanya seperti itu nah sekarang kita bisa mengetah jadi dari sini dari sini sebenarnya bisa kita lihat faktor mana jadi bisa kita lihat disini faktor mana dari x1 x2 x3 yang paling yang paling mempengaruhi si penghasilannya kita bisa lihat dari sini kalau kalau kita lihat kalau misalkan x1 penghasilan kalau penghasilan penghasilannya meningkat sejuta maka dia akan meningkatkan pengeluarannya naik 410.000 rupiah kalau anak hanya meningkat 1.243 rupiah tapi kalau jumlah kendaraan meningkat menaikkan 356.000 mana yang paling besar peningkatannya ya udah jelas yang pertama adalah penghasilan nah jadi kenapa karena penghasilan itu memberikan pengaruh yang paling besar untuk meningkatkan pengeluarannya 410.090 rupiah yang kedua siapa yang paling mempengaruhi yang kedua adalah jumlah kendaraan 356.000 yang ketiga jumlah anak jadi faktor yang paling memberikan pengaruh terhadap penghasilan eh terhadap pengeluaran pertama adalah penghasilannya kedua adalah jumlah kendaraan ketiga adalah jumlah anak nah itu dia nah sekarang kita akan menjawab faktor mana aja yang berpengaruh signifikan dari ketiga faktor tersebut yakni X1 X2 X3 yang mana saja memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik jadi signifikan itu maksudnya pengaruhnya kuat nah secara statistik ya secara statistik itu dia nah bisa kita lihat disini kita bisa melihat kita bisa melihat nilai dari prop-nya prop atau namanya probability atau namanya p-value nah disini bisa kita lihat dari f-fusenya nah dari X1 itu nilainya diketahui nilai probability dari X1 nilainya adalah 0,005 ya kan lebih kecil daripada 0,05 maka disimpulkan X1 berpengaruh signifikan terhadap si Y nya nah tapi kalau X2 nya diketahui nilai prop dari X2 nya adalah 0,9927 ternyata dia di atas 0,05 maka disimpulkan X2 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap Y nya tapi tapi kalau X3 diketahui nilai prop dari X3 adalah 0,00 dia lebih kecil daripada 0,05 nah jadi maka disimpulkan X3 itu berpengaruh signifikan secara statistik nah kemudian kita bisa melihat berapa persen pengaruhnya diketahui nilai R square itu nilai R square nya nilai nya berapa 0,8965 ya 8965 atau artinya X1 X2 X3 mampu menjelaskan variable Y sebesar 89,65% oh sudah cukup tinggi sih pengaruhnya ya kita bisa lihat disini nilai R square nya ya ya kan penghasilan per bulan jumlah anak mampu menjelaskan pengeluaran 89,65% nah pengaruh simultan nya nilai nilai prop F nya kita bisa lihat nih dari uji F ini secara pengaruh secara simultan secara keseluruhan nilai prop nya 0,000 lebih kecil daripada 0,05 maka X1 X2 X3 dia secara bersama-sama atau secara simultan secara bersama-sama ya mereka ini signifikan mempengaruhi si YIN seperti itu dia nah seperti itulah dia menggunakan software dari FU ini contoh uji normalitasnya ya ini sudah kalau uji normalitasnya bisa kita lihat di bagian VU residual diagnosing nah kita bisa lihat nilai prop nya 0,49 8 4 5 7 kalau di atas 0,05 datanya berdistribusi normal kemudian ini kalau kita menggunakan uji normalitas yang lain ya kramer von mises misalkan caranya kita mengakses dulu data residualnya kita close dulu kita mau uji normalitas yang lain disini pilih VU descriptive statistic pilih empirical distribution pilih normal pilih ok nah disini kita bisa menggunakan ini uji normalitas yang lain selain daripada yang tadi jarquebera namanya jadi kramer von mises watson underson darling ini merupakan metode lain dari uji normalitas semua nilainya sudah di atas 0,05 berarti dia udah normal kemudian nah ini ini uji ya ini normalitas yang lain nanti bisa dicek ya ada yang heteros tapi kayaknya di bawah ada sih uji hetero ada gak ya coba saya cek nah ini uji multikol uji multikol linearitas kita bisa mengecek nilai VIV nya nilai VIV nya itu harus di bawah 10 udah lolos caranya bisa kita lihat ini kita regress lagi dari ulang ya regressi dulu equation oke nah disini pilih coefficient ah nih VIV varian inflation factor jadi nilai VIV nya 2,53 1,3 2,7 pilih yang di center VIV udah di bawah 10 berarti dia tidak terjadi multikolinearitas ya kemudian nah ini uji heteroskelistisitas dengan menggunakan uji Gletser caranya pilih VIV residual nih heteroskelistisity ini uji hetero kita bisa pilih Gletser kita pilih OK nah disini kita bisa lihat prop dari X1 nya 0,0536 prop dari X2 nya 0,2069 prop dari X3 nya 0,9362 ini nilai prop nya dari uji Gletser dia harus di atas 0,05 berarti dia udah lolos tidak terjadi heteroskelistisitas ini udah habis ya seperti itu ya nah ini ini uji hetero gak serbuk gak ada masa pisangnya gak masak nah ini udah selesai jadi kita udah praktek menggunakan FVUS ya dari regresi uji normalitas uji heteroskelistisitas multikolinearitas jadi FV sudah tuntas nah kalau kita menggunakan SPSS ya sekarang kita coba praktek menggunakan SPSS datanya ini tinggal kita copy semuanya judulnya gak usah ikut ya disini disini kita buat X1 X2 X3 disini sama Y jadi kemudian pas ya analyze regression linear ya Y nya disini X nya disini kita disini pilih statistik checklist collinearity diagnostic ini untuk uji multikolinearitas kemudian ini untuk uji heteroskelistisitas dengan scatter plot ini untuk uji normalitas dengan histogram dan normal probability plot pilih unstandardized residual ini untuk uji normalitas continue oke maka muncul nilainya seperti ini lagi proses ya nah ini dia nilainya sama aja ini nilai R2 nya sama dengan FU ini nilai coefficient regresinya di kolom B ini kita bisa lihat untuk hasil SPSS 0,410 0,001 ini kita bisa lihat nilainya lebih detail nah itu kan 0,001243 sama dengan FU ini nilai nilai sig nya itu nilai prop nya ini dia sama ya seperti ini dia kemudian untuk uji normalitasnya kita bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov disini kemudian unstandard nya disini pilih exact uji normalitas continue oke nah disini dari hasil uji normalitasnya kita bisa melihat nilai baris di exact sig ada gak disini ya ada sih kita cek dulu ya uji normalitasnya oh ada gelewat eh nah ini dia nah exact sig nya 0,777 sama kan sama berarti dia berdistribusi normal seperti itu untuk uji hetero nya disini ini uji multi call lihat dari VIV ya SPSS nilai VIV nya ada di atas sini nah ini VIV nya 2,532 1,335 2,18 semua di bawah 10 udah lulus kemudian ini uji glideser kalau dengan SPSS gimana cara uji glideser nya caranya transform compute variable kita harus membentuk variable absolute residual ya disini ABS disini kita pindahkan kanan oke nah disini akan muncul variable ABS residual kemudian baru kita regress ya kita pilih reset ABS disini X1 X2 X3 nya disini kita pilih oke nah muncul nih nilainya nilainya untuk X1 dari uji glideser 0,054 X2 nya 0,207 X3 nya 0,936 jadi hasilnya sama aja dengan EFUSE jadi semua di atas 0,05 untuk variable X nya jadi tidak terjadi heteroskedestisitas jadi SPSS sudah selesai ya cara prakteknya kemudian kalau kita menggunakan stata kita import dulu datanya data Excel nya jadi kita import datanya nah namanya data tabel 1 4 kita pilih ini kita pilih oke nah ini datanya sudah berhasil di import kita bisa lihat datanya di bagian data editor nah ini datanya oke gimana cara melakukan regress nya kalau di stata ini kita menggunakan kode stata kayaknya ada gak kode stata nya ya coba kita cek dulu kita disini membuat kode program stata gak ada disini kode R gak ada yaudah kalau gak ada kita lakukan regressi sendiri di stata jadi pertama regress nya regress dari Y X1 X2 X3 nah ini dia kan setelah regress nya ini nilai p-value nya 0,000 X2 nya 0,993 sama gak ya kalau di stata sebentar ya kita coba cek stata dulu ini spss revirus oh kayaknya disini gak ada stata ya ya disini yang ada spss ya kayaknya di ebook saya belum dilengkapi dengan stata oh ada ada ini dia benar ya regress kan benar kan regress regress Y X1 X2 kemudian tapi di ebook ini gak ada uji asumsi klasiknya ya ya gak ada tapi gak apa nanti bakal saya tambahin sebenarnya di video sebelumnya udah ada di bug tentang uji normalitas ya bentar dulu mana tuh ada ya coba saya cek dulu ini f-use ini spss ini menggunakan R ya gak ada oke gak apa ya dia akan saya tambahin ini stata tadi perintahnya regress oke jadi stata kita cek dulu nah kalau kita menggunakan jam of ya cara meregresinya kita import dulu datanya disini pilih browse data tabel 41 ya kan oh data X ya ya ini kan kemudian tapi ini kan datanya kita ubah skalanya dulu jadi scale nah kemudian kalau regressi disini ini linear regression cuman cuman ya kalau di software JASP ini kayaknya ada gak ya uji asum si klasik ya saya pun kurang tau juga sih coba kita cek dulu kalau persamaan regresinya ada ini dia kan ini kan ini nilai nilai p-value nya kan sama dia ya kan ini nilai coefficient regresinya 0,410 sama kan kita lihat hasil regresinya coba cek ini ringkasan regresi sebentar ya nah ini dia 0,410 0,001 0,357 sama cuman coba kita lihat disini apakah ada uji asum si klasiknya kita lihat Durbin-Watson nya ada ini untuk uji auto-korelasi statistiknya ada plot residual disini oh ini ini uji normalitasnya pakai apa pakai histogram ada menggunakan kiki plot ada tapi saya mau melihat apa ada gak uji normalitasnya menggunakan kayak kolmogorok kayaknya belum nemu saya disini ya yaudah gak apa yang penting kalau di JASP kita bisa melakukan regresi ya seperti itu kemudian kemudian kalau di JAMOV JAMOV sebenarnya sama sih dengan dengan JASP coba import datanya dulu disini ya proses nah ini ya ini kita perbaiki coba datanya scale nya kita ganti dengan continuous ganti dengan continuous oke sekarang kita regress ini linear regression Y nya disini X nya di 1 2 3 muncul aja persamaan regresinya hasil dari regresinya disini ya lagi dihitung nah ini kan koefisien regresi X1 0,4 1 0,09 X2 nya 0,00 12,4 dan seterusnya nah tapi disini ada asum semuanya nih lebih keren ah rupanya lebih daripada JASP JAMOV ada normality test kita cek ya keren juga nih oh dia menggunakan uji Sapiro-Wil normalitasnya keren keren V-value nya 0,137 di atas 0,05 berarti normal ada uji multikolinearitas kolinearitas statistik VIF nah kan keren ini ada VIF nya 2,53 1,33 2,72 di bawah 10 berarti lolos kayaknya di JASP tadi belum ada ya fitur seperti di JAMOV oke ada ini otokorelasi bisa Durbin-Watson benar gak Durbin-Watson nah kan benar kan Durbin-Watson kan V-value nya 0,534 di atas 0,05 tidak terjadi otokorelasi keren-keren ada Kiki Plot ada Residual oh JAMOV lebih keren sih dari si regresinya uji asumsi klasiknya ada 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 menu ya jadi disarankan ya daripada JASP coba gunain JAMOV karena uji asumsi klasiknya ada menunya nah kalau kita menggunakan software R ya kita siap-siap modding nah ini kodenya kemudian datanya di import perintahnya kita regress menggunakan fungsi LM ini asal dari regresi ini koefisien regresinya ini nilai p-value nya ini uji normalitasnya menggunakan uji Anderson-Darling normal uji multicolnya dari VIF semua di bawah 10 uji heteronya menggunakan gletser di atas 0,05 untuk X-nya dan lola semua oke teman-teman kira-kira seperti itu praktek menggunakan berbagai software statistik ya oke teman-teman semoga bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh